Dendam iblis ribu wajah jilid 22. Setelah tertegun beberapa saat, tiba-tiba bagai seekor binatang buas, dia menerjang keluar. Begitu matanya memandang, yang terlihat hanya sinar rembulan yang semakin mereduk. Benda langit itu seakan memaksakan dirinya muncul dari balik awan yang tebal, cahayanya hanya remang-remang. Angin malam masih berhembus seperti orang yang menghela nafas panjang. Perumputan bergerak-gerak menimbulkan alunan suara yang pailu. Di sekitar sunyi senyap. Tak terlihat lagi bayangan wanita jelek itu. Pada saat itu juga, dia merasa hatinya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Sakit dan marah. Serangku merasa perih memenuhi dadanya. Dua baris air mati sebagai curahan hujan lebat membasai wajahnya. Tadinya dia berpikir dapat bertemu lagi dengan mailing setelah diculik oleh O.E.Y. Kang, bahkan racun lihuntan dapat disembuhkan oleh yibun siusan sejak hari itu, mereka tidak akan terpisah lagi. Untuk selamanya mereka dapat meregu kenikmatan anggur cinta yang tumbuh dalam hati mereka berdua. Siapa tahu bencana memang tidak dapat ditolak. Tiba-tiba bisa muncul seorang Lusem Nyo dan seorang Imkato Jin yang menculik mailing. Bagi Tan Ki, hal ini merupakan suatu pukulan batin yang tidak terkatakan beratnya. Ketika dia melihat jelas bahwa kedua orang itu sudah menghilang, hatinya menjadi hancur. Berbagai penderitaan berkecamuk dalam dadanya. Bagai seorang anak yang menerima hinaan dari kawan-kawannya. Dia berdiri termangu-mangu dan memandangi rembulan yang suram seperti orang yang kurang waras. Padahal dia sedang mengerahkan segenap pikirannya untuk mencari tahu asal lusus sepasang laki-laki dan perempuan tadi. Tetapi bagaimanapun dia tetap merasa belum pernah bertemu dengan mereka. Dan Toa Ie yang mereka katakan tadi, entah siapa orangnya. Yang dapat diduganya, Toa Ie ini pasti bukan tokoh sembarangan. Dan dia pula yang memerintahkan Tosu serta wanita jelek tadi untuk menculik mailing. Tanpa dapat ditahan lagi dia tertawa getir. Berbagai macam penderitaan dalam waktu yang singkat memenuhi sanubarinya. Dia sendiri tidak tahu apa arti tawanya itu. Tetapi dah membayangkan, dunia begini luas, daratan, pegunungan, lautan, semuanya dapat dijadikan tempat tinggal. Lalu kemana dia harus mencari orang yang hanya dia tahu sebutannya Toa Ie itu keperihan yang tidak terkatakan memenuhi seluruh hatinya. Akal sehatnya bagai lenyap tanpa bekas. Pikirannya kalut. Tiba-tiba dia mendengus satu kali. Dengan termangu-mangu, dia mulai tertawa lebar. Tawanya ini masih belum seberapa mengejutkan. Tetapi seperti sedang melampiaskan kekecewaan hatinya. Namun tawanya semakin lama semakin keras. Lama-kelamaan menjadi tawa yang terbahak-bahak. Suara tawanya melengking, di dalamnya terkandung keperihan yang tidak teruraikan dengan kata-kata. Seluruh bukit dan lembah bagai tergetar, gaungnya bertalu-talu ke segala penjuru. Tawanya yang panjang berlangsung kurang lebih sepeminum teh lamanya. Lalu tiba-tiba terhenti. Di wajahnya yang tampan tersirat kedukaan yang aneh, kemudian dia menarik nafas panjang. Perlahan-lahan dia membalikan tubuh dan berjalan ke atas bukit. Dalam waktu sesaat, dia merasa kehidupannya di dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Juga tidak tahu sejak kapan, ternyata di dalam hatinya terlintas pikiran untuk mengundurkan rambutnya menjadi huwasyu. Dia berjalan dengan lambat, langkahnya seakan demikian berat. Dari hadapannya berhembus segulungan angin, tetapi tetap saja tidak menghentakannya dari lamunan. Embun yang membasai rumput dan bunga-bungaan berulang kali memerci kakinya. Namun dia tidak merasa dingin sama sekali. Seluruh perasaannya seolah sudah kebal. Selangkah demi selangkah dia berjalan. Tampang dan penampilannya lebih mirip sesosok mayat hidup. Dalam kegelapan malam seperti ini, suasana semakin mengerikan. Tiba-tiba, terasa angin berkibar, sesosok bayangan kehitaman dengan tergesa-gesa berkelebat datang. Orang ini terpanah ketika tiba-tiba bertemu dengan tanki. Mulutnya sampai mengeluarkan seruan terkejut. Secara mendadak dia menahan luncuran tubuhnya yang sedang melesat ke depan. Ketika dia berhenti, jarak antara kedua orang itu hanya tiga langkah saja. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tampak orang itu bertubuh langsing. Alisnya bagai dilukis, kepalanya terikat sebuah pita berwarna ungu, pakaiannya berwarna merah jambu. Baunya menyandang sebilah pedang panjang, usianya kira-kira empat puluhan. Kemunculan wanita setengah bayah yang cantik ini begitu tiba-tiba. Seharusnya tanki bisa terkejut setengah mati. Tetapi kenyataannya benar-benar di luar dugaan, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Seperti sebelumnya dia terus berjalan, seolah matanya tidak melihat apa-apa. Gerakan yang tidak biasanya ini, malah membuat wanita setengah bayah itu terperanjat. Kakinya menggeser ke kanan kurang lebih setengah tindak, dia membiarkan tanki lewat di sampingnya begitu meta memandang, dia melihat tampang tanki pucat sekali. Di bawah cahaya rembulan, wajah itu adalah tanpa perasaan. Hatinya menjadi perih. Semacam perasaan yang timbul dari kasih seorang ibu, memenuhi dadanya seketika. Membuat dia tidak dapat menahan kedukaan dalam batinnya. Air mata pun mengalir dengan deras. Tanpa dapat ditahan lagi, dia berteriak sekeras-kerasnya. Anakku setelah memanggil satu kali, nada suaranya begitu mengharukan. Siapa kira, tanki seakan tidak mendengarnya, dia terus melangkahkan kakinya ke depan. Kalau saja pikiran tanki saat itu sadar seperti biasa, tentu dia dapat mengenali wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tadi adalah ibu yang sangat menyayanginya tetapi juga sangat dibencinya, Chen Leng Hong. Meskipun dia telah berpisah dengan ibunya selama 10 tahun, angin gunung terus berhembus, seakan tidak hentinya menarik nafas panjang melihat tragedi yang menimpa anak manusia. Suasana semakin peluh serta menyayat hati. Tadinya Chen Leng Hong mendapat laporan dari Yibun Siusan oleh karena itu, dengan hati penuh harapan dia cepat-cepat turun untuk menemui putranya tersayang. Meskipun Yibun Siusan sudah memperigatkannya berkali-kali bahwa tanki mempunyai salah paham yang dalam terhadap dirinya. Setelah bertemu, ada kemungkinan timbul suasana yang tidak enak. Tetapi dia tetap tidak peduli segalanya. Meskipun putra kesayangannya akan mematih ataupun memukul dirinya, dia bersedia menerima semuanya. Dia hanya berharap dapat melihat tanki satu kali saja. Ingin tahu sampai di mana perubahan anaknya setelah berpisah selama 10 tahun, seperti apa rupanya sekarang. Dengan demikian pun hatinya sudah merasa puas. Tidak disangka kenyataan yang terpampang di hadapannya benar-benar di luar dugaan wanita setengah bayak ini, akibatnya dia malah jadi terpana. Tubuhnya berkelebat, dia menghadang di depan tanki. Wajahnya menyiratkan perasaan sayangnya yang dalam. Dengan lembut dia berkata, Anakku, apa yang terjadi padamu? Suaranya demikian keibuan dan penuh perhatian. Orang yang mendengarnya pasti akan terharu dibuatnya. Mendadak tanki menghentikan langkah kakinya. Dia memandang cheng lemhang dengan tertegun. Kemunculan wanita setengah bayak itu di hadapannya membuat dia jadi termangu-mangu. 10 tahun berpisah, meskipun terhitung waktu yang panjang, tetapi bagi ingatan seseorang belumlah terlalu lama. Tetapi pikiran tanki sekarang sedang sekarat, dia hampir tidak tahu apa-apa lagi. Dia hanya merasa wajah wanita setengah bayak di hadapannya ini begitu welas asih, tetapi tidak dapat mengingat bahwa dia mempunyai hubungan dengan dirinya. Setelah memandangnya dengan termangu-mangu beberapa saat, tiba-tiba dengan ketolol-tololan dia tertawa terkekeh-kekeh. Siapa kau cheng lemhang menarik nafas panjang? Aku adalah ibumu, apakah kau tidak mengingatnya lagi tanki seolah tertegun? Kau adalah ibuku bola matanya bergerak-gerak, dia memperhatikan cheng lemhang dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak benar, ibuku tidak selembut dirimu. Dia juga tidak sebaik dirimu, makanya dia bisa kabur dengan seorang laki-laki. Lagipula dia sudah bersembunyi begitu lama serta tidak sudi menemui diriku, kau mengatakan bahwa kau adalah ibuku, apakah kau juga pernah kabur dengan seorang laki-laki mendengar kata-katanya, cheng lemhang jadi tertegun. Beberapa saat kemudian, dia baru tersadar apa makna ucapan tanki. Tanpa dapat ditahan lagi dia menghentakan kakinya ke atas tanah. Ngaco tanki menaikan sepasang bahunya. Ngaco juga tidak apa-apa, omong kosong juga boleh. Pokoknya, di dalam hatiku sudah tidak ada lagi bayangan ayah ibuku. Kalau kau ingin memasukkan dirinya dan mengaku sebagai ibuku, berarti kau juga mempunyai hubungan yang kotor dengan seorang laki-laki selesai berkata, mendadak dia mendungakan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak, kemudian dengan cepat tubuhnya melesat ke depan. Hati cheng lemhang tergetar. Secara jelas dia tahu bahwa saat ini pikiran tanki sedang kacau, kata-kata yang diucapkannya pasti seenaknya saja. Tetapi hal ini membuktikan kepadanya bahwa kenyataannya memang tanki benci sekali kepadanya. Tiba-tiba tubuh tanki menerjang ke depan, meskipun dia sangat terkejut. Secara otomatis, dia bergeser dua langkah dan membiarkan tanki lewat. Ketika anak muda itu sudah mencapai jarak tiga depaan, tanpa dapat mempertahankan diri lagi dia memanggil dengan suara keras, anakki suaranya tajam dan pilu. Lebih mirip peratapan dari suara panggilan. Tampangnya sungguh mengharukan, mimiknya menyorotkan ketulusan. Meskipun dia sudah berpisah dengan tanki selama 10 tahun, tetapi kasih sayangnya sebagai seorang ibu tetap tidak hilang. Rembulan yang menyembul di balik awan, menyorotkan cahaya ke arah wajahnya yang mulai berkerut, dua baris air mat mengalir dengan ras. Kasih sayang seorang ibu yang lembut, seakan meluap memenuhi hatinya saat itu juga. Tetapi tanki masih belum menyadari bahwa panggilan ibunya sangat berharga, pikirannya kurang luaras, dia bahkan tidak mendengar panggilan itu. Di antara angin malam, sayup-sayup berkumandang suara tawa yang panjang, seperti sebilah pedang yang tajam menusuk kalbunya sebagai seorang ibu yang mencintai anaknya. Hatinya sangat terluka. Aku, tidak tahu malu? Perempuan yang kabur dengan seorang laki-laki gumamnya seorang diri mulutnya bergumam, hatinya terasa semakin dingin. Sakit yang menusuk, dua baris air matuk kembali berderai. Suaminya dibunuh mati dengan 40 macam senjata rahasia, meskipun hatinya sedih sekali, namun tidak sehebat kali ini. Dua baris air matuk ibu ini mengalir dari ketulusan hatinya. Air matuk yang tidak terkira nilainya. Dia dimaki oleh tanki sebagai wanita jalang yang tidak tahu malu, bagaimana perasaannya tidak menjadi sakit. Kemudian, tampak dia menggertakan giginya erat-erat. Tangannya terangkat dan dihapusnya air matu yang mengalir turun. Mulutnya mengeluarkan tawa yang getir. Baiklah, biar saja dia memarahi aku sedemikian rupa, pokoknya dia tetap anakku tubuhnya berkelebat, dengan membawa penderitaan dan rasa sakit di hatinya, dia berlari ke arah yang diambil tanki dengan maksud mengejar anaknya itu. Cahaya rembulan semakin redup. Namun cukup untuk menyinari seluruh perbukitan itu. Tampak Cheng Lian Hang berlari dengan mengerahkan ilmu ginkangnya, kadang-kadang kakinya meloncat ke atas, kadang melayang turun lagi ke bawah. Dalam waktu yang singkat dia sudah jauh sekali. Sekali loncatan saja, dia mampu mencapai satu depaan. Tidak berapa lama kemudian, dia sudah dapat melihat bayangan punggung tanki yang melangkah di tengah perbukitan. Diam-diam Cheng Lian Hang menghembuskan nafas panjang. Hatinya menjadi agak lega setelah berhasil menyusul anaknya. Langkah kakinya diperingan dan tanpa diketahui oleh tanki, dia mengikutinya dari belakang. Seorang ibu serta seorang anak membawa perasaan yang berbeda terus mendaki ke atas bukit tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara tawa yang panjang bergema di daerah perbukitan itu. Gaungnya bahkan membuat gelendang pelingas seakan menjadi berdengung-dengung. Setelah mendengar suara tawa yang berulang-ulang itu, hati Cheng Lian Hang menjadi khawatir. Dia tahu suara tawa itu timbul dari mulut yibun siusan yang mengerahkan tenaga dalamnya, tetapi diselingi juga oleh suara oeyekeng yang sinis. Yang satu berniat melindungi dirinya, sedangkan yang satu lagi ingin menemui dirinya. Kedua orang itu bagai api dan air yang tidak dapat dipersatukan. Pikirannya masih melayang-layang, tiba-tiba berkumandang lagi suara dengusan dan bentakan. Deru angin menghempas-hempas. Tidak usah diragukan lagi, kedua orang itu mulai terlibat dalam perkelahian yang sengit. Pada saat itu juga, mendadak Tanki tertawa keras. Dengan suara lantang dia berteriak. Liu Moai Moai, jangan takut. Aku datang menolongmu baru saja ucapannya selesai, dengan segera dia menarik nafas panjang dan tubuhnya langsung berkelebat menerjang ke depan. Meskipun pikirannya sedang kacau, namun ilmu silatnya masih tetap. Begitu mengemposkan tenaga, tubuhnya melesat bagai seekor kijang. Kecepatannya tidak terkirakan. Cheng Lan Hang cepat-cepat mengerahkan ginkangnya mengejar, semakin lama semakin cepat tidak berapa lama kemudian, mereka sudah sampai di puncak bukit di mana terdapat sebuah padang rumput yang cukup luas. Saat itu rembulan masih menyembunyikan sebagian dirinya di balik awan, cahayanya yang redup menyenari seluruh permukaan bukit itu. Namun masih ada beberapa bintang yang berkelap kelip. Yibun Siusan dan Oeyekeng bertarung dengan sengit dengan tangan masing-masing menggenggam sebilah pedang kayu. Si pengemis sakti Cian Cong malah duduk di atas rumput pada jarak dua ditaan. Tangannya menggenggam Hiolo berisi arak. Berulang kali dia meneguk araknya dengan nikmat. Kadang-kadang matanya membelalak apabila menyaksikan bagian pertarungan yang hebat. Wajahnya menyiratkan perasaan khawatir. Tepat pada saat Tan Ki dan ibunya mendaki ke puncak bukit. Terdengar suara Oeyekeng membentak dengan suara keras. Dengan jurus naga menggerakkan ekor, orang beserta pedangnya meluncur ke arah Yibun Siusan. Serangannya ini dilancarkan dengan kecepatan yang hebatnya bukan main. Kaki Yibun Siusan baru berdiri dengan mantap, pedang kayunya sudah menimbulkan suara desingan yang meluncur dari tengah udara ke hadapannya. Dengan panik Yibun Siusan mengerahkan jurus berpacu di atas kuda. Dia mengelakkan diri dari serangan pedang kayu Oeyekeng, sekaligus menendangkan kaki kanannya ke arah pergelangan tangan lawan yang menggenggam pedang kayu. Terdengar suara tawa Oeyekeng yang mengandung kelicikan luar biasa. Dia tidak berusaha menghindarkan diri dari serangan lawan, malah tangan kirinya terulur mengincar urat darah di bagian paha Yibun Siusan yang sedang menendang ke arahnya. Yibun Siusan terkejut setengah mati melihat iblis itu menyambut serangannya dengan serangan pula. Laki-laki itu terdesak sampai dua-tiga depa. Dia merasa serangkum angin menghembus lewat selangkangannya. Meskipun jalan darahnya tidak tertotok, namun sapuan anginnya saja sudah menimbulkan rasa perih dan panas. Dalam keadaan masih terperanjat, tiba-tiba dia melihat Oeyekeng bagai camar yang terbang di angkasa. Diiringi suara orang meniup dengan keras, dia melintas di atas kepala Yibun Siusan pedangnya berubah menjadi bayangan yang mengiktarinya dan tiba-tiba orang beserta pedang kayunya meluncur ke arah Cheng Lem Hong. Yibun Siusan melihat dia menggerakkan pedang sambil melayang di udara. Kepandaian orang ini sudah mencapai taraf yang demikian tinggi sehingga pedangnya sudah berhasil dikuasai sedemikian rupa tergantung kemauannya. Hatinya menjadi tercekat, sambil meraung dengan keras, dia menggetarkan pedang kayunya serta menyapu ke depan. Terdengar suara benturan yang keras. Dua batang pedang kayu saling beradu. Dengan menggunakan daya pental dari dorongan tenaga lawan, tubuh Oeyekeng melayang lagi di udara sejauh satu detaan. Dia berjungkir balik sebanyak dua kali. Sambil tertawa terbahak-bahak, pedang kayunya kembali meluncur ke arah jalan darah penting di bagian punggung Yibun Siusan. Angin yang keras timbul dari totokan pedangnya, gerakannya ringan dan lincah sekali dengan panik Yibun Siusan menerjang ke depan sejauh beberapa depa. Tangannya membalik dan dengan jurus mematri lonceng emas, dia membalas sebuah serangan. Siapanya na gerakan iblis ini jauh lebih cepat daripada dirinya. Sepasang kakinya baru menutup di atas tanah, tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat kembali di udara. Serangan Yibun Siusan sampai, tubuhnya sudah melayang kembali. Dengan jurus camar menerobos awan, dia sudah melesat ke atas kepala Yibun Siusan dan pedang kayunya secepat kilat menebas ke bawah. Jurus ini anehnya bukan main. Meskipun Yibun Siusan sudah banyak menghadapi lawan tangguh, pengalamannya juga luas. Tetapi dia juga dibuat kalang kabut oleh serangan Oeyekeng ini. Cepat-cepat dia membalikan tubuhnya di udara dan menghindar sejauh beberapa depa. Begitu kakinya menginjak tanah, dengan jurus pelangi mewarnai langit dia lancarkan kembali serangan dari udara. Kehebatannya mengagumkan, dia langsung menyambut datangnya serangan lawan. Terdengar lagi suara pedang kayu mereka beradu, kembali Oeyekeng meminjam tenaga dorongan akibat benturan itu dengan melayang lagi di udara. Pergelangan tangannya memutar dan dia menebas lagi ke arah Yibun Siusan. Kera menyerang yang belum pernah terdengar atau terlihat ini, justru merupakan ilmu andalan Oeyekeng yakni, Mohun Cap Pachai atau 18 jurus meraba awan. Gerakannya selalu meminjam tenaga pantulan pedang lawan untuk mencelak ke atas dan menyerang dari udara. Acap kali sampai lama sekali tubuhnya tidak mendarat turun di atas tanah. Ketika mula-mula menghadapi lawannya, Yibun Siusan masih belum merasa adanya keistimewaan apa-apa. Dia hanya merasa ilmu meringankan tubuh jikonya itu maju pesat dibandingkan waktu lalu. Dengan pertimbangan waktu yang tepat, dia dapat meminjam tenaga pantulan senjata lawannya untuk mencelak ke tengah udara. Tetapi setelah bergebrak kurang lebih sepeminum teh lamanya, dia baru mulai merasa ada yang tidak beres. Dia melihat tubuh lawannya yang melayang di udara bagai burung camar berterbangan. Melesat ke sana menerobos kemari. Serangannya semakin lama semakin kencar. Perubahan jurusnya mengejutkan. Terang-terangan dia melihat serangan dilancarkan dari arah depan, tahu-tahu tubuhnya berkelebat dan serangannya sudah mengancam dari belakang. Gerakan tangannya seperti asal-asalan saja, namun sasarannya selalu bagian tubuh yang berbahaya. Pedang kayu di tangannya pun semakin lama gerakannya semakin aneh. Tiba-tiba menyerang ke kiri dan kadang-kadang berpindah ke kanan. Kedatangannya selalu tidak terduga-duga. Lambat laun Yibun Siusan terpaksa harus memusatkan perhatian sepenuhnya untuk menghadapi lawan. Tokoh kelas tinggi di dunia bulim ini dibuat kalang kabut oleh gerakan tubuh Oeyekeng yang bergerak bagai hempasan angin. Biarpun kepandainya sangat tinggi, namun dia sama sekali tidak sempat menggunakannya. Karena ilmu capet mohun milik Oeyekeng ini merupakan sejenis ilmu yang sangat istimewa, tubuhnya sambil melayang di udara dapat melesat ke kiri dan ke kanan. Gerakan tubuhnya seakan tidak pernah berhenti. Meskipun tenaga dalam Yibun Siusan lebih tinggi lagi, tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Si pengemis sakti yang terus menyaksikan jalannya pertempuran dari samping, menjadi tercekat hatinya. Diam-diam dia berpikir, nama si iblis tua ini ternyata bukan nama kosong. Dia merupakan musuh tertangguh yang pernah aku lihat. Kalau dibiarkan terus, Yibun Lojah pasti akan kena pukulannya. Lebih baik aku memanas-manasi hatinya agar bertempur dengan Keru yang biasa. Begitu pikirannya tergerak, dia langsung berteriak dengan keras, Keru bertempur yang seperti mainan ini, manat terhitung ilmu sejati. Tampaknya julukan Musen Jiusan Tian Xin hanya ejekan para sahabat dunia Kang Oung saja. Pada dasarnya tidak berani bertempur dengan Keru Jantan dengan lawan mendengar sindirannya itu, ternyata Oe Ye Kang langsung menghentikan serangannya dan berjungkir balik di udara. Satu kali kemudian mendarat turun pada jarak dua dipaan. Tangannya masih menggenggam pedang kayu, mulutnya mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Pengemis tua tidak perlu menyulut api membakar hati. Tidak perhuli permainan apa yang kalian keluarkan, aku tetap akan menemani. Tetapi harus ada taruhannya baru seru Yibun Siusan tertawa terbahak-bahak. Taruhan apa boleh kau katakan saja, bahkan taruhan kepala yang ada di atas leher ini pun, aku tidak akan menolaknya Oe Ye Kang melirik Chang Lam Hang sekilas. Tampak wajah wanita setengah bayak itu masih memancarkan sisa kecantikannya ketika masa muda dulu. Tiba-tiba dia menarik nafas panjang. Kalau aku yang kalah, maka aku akan mematahkan pedangku dan mencukur rambut. Kemudian mengasingkan diri di pegunungan yang sunyi. Sejak hari ini juga aku tidak akan mencampuri urusan dunia Kang Oung lagi Iibun Siusan menganggukan kepalanya. Baik. Kalau aku yang kalah, maka aku akan mengutungkan sebelah lenganku ini dan untuk selamanya tidak membicarakan ilmu silat lagi Oe Ye Kang menggeleng-gelengkan kepalanya. Untuk apa Samte berbuat demikian? Kalau kebetulan Giheng bisa meraih kemenangan, aku hanya minta diizinkan berbicara beberapa patah kata dengan Toa So. Mendengar ucapannya, Iibun Siusan segera menyadari bahwa cinta kasih di dalam hati jikonya terhadap Toa So-nya ini masih belum pupus juga walaupun belasan tahun telah berlalu. Dia menjadi terperanjat. Untuk sesaat kepalanya tertunduk ke bawah dan tidak mampu memberikan jawaban. Tetapi karena wajahnya ditutupi dengan sehelai cadar hitam, maka tidak terlihat bagaimana perasaannya saat itu. Iibun Siusan paham sekali watak Cheng Lem Hong. Meskipun dari luar, wanita ini terlihat lembut dan ramah, tetapi hatinya lebih keras daripada baja. Kalau dia sampai mengetahui seluk-beluk di balik kematian sangto aku, mungkin, tiba-tiba tubuhnya jadi menggigil, dia tidak berani membayangkan kelanjutannya. Wajahnya didongakan kembali, dengan nada yang berat. Dia berkata, Selesai berkata, dia segera menghimpun tenaga dalamnya ke keempat anggota tubuhnya dan mengerahkan hawa murni untuk melindungi diri. Kakinya pun langsung memasang kuda-kuda dengan posisi menunggu datangnya serangan. Kedua orang itu berdiri berhadapan saling menunggu beberapa saat. Akhirnya Oeyekeng yang kehabisan sabar. Pergelangan tangannya terulur dan pedang kayunya langsung meluncur mengincar dada Iibun Siusan. Tangan Iibun Siusan membalik dengan melingkar. Timbul segulungan angin yang terpancar dari pedangnya. Dia berhasil mengelak dari serangan lawan. Pedang di tangannya menukik, berbalik menerjang ke bawah ketiak Oeyekeng. Sekali berkelebat saja, Oeyekeng berhasil menghindarkan diri, disusul dengan meluncurnya sebuah serangan balasan darinya. Perkelahian mereka kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Gebrakan kali ini bukan hanya jurus serangannya yang gencar, tetapi mengandung tenaga dalam yang dikerahkan sepenuhnya. Setiap serangan maupun gerakan yang mereka lakukan mengandung tenaga dalam seberat ribuan kati. Siapapun yang menunjukkan sedikit saja kelemahannya, maka lawan segera menggunakan kesempatan itu untuk merandai ke depan. Tenaga yang sudah tersalur ke ujung pedang bagai gulungan ombak besar yang menerjang datang. Itulah sebabnya, mereka tidak ingin turun tangan secara asal-asalan. Setiap kali mengerahkan satu jurus, yang dipilihnya tentu jurus yang mematikan. Kalau diperhatikan pada awalnya, mereka bukan sedang berhadapan untuk mengadu jiwa. Untuk setian lama mereka hanya berdiri saling memandang, kemudian baru tiba-tiba saling menyerang dua jurus. Di antara berkelebatnya cahaya pedang, terdengarlah suara benturan, namun setiap kali selalu beradu lalu berpisah lagi. Masing-masing langsung mencelat ke samping. Sebetulnya, pertarungan ini merupakan pertarungan yang sulit ditemui dalam dunia buling. Setiap jurus serangan kedua orang itu memang hanya beradu lalu berpisah lagi. Namun di dalamnya terkandung kekuatan, siasat, pengalaman dan perubahan jurus yang diandalkan. Dari luar memang sulit menemukan keistimewaannya, tetapi sebetulnya ibarat telur di ujung tanduk, mati dan hidup dapat ditentukan dalam waktu sekian detik. Setelah bergebrak kurang lebih sepenanakan nasi, masih juga sulit ditentukan siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Tetapi gerakan mereka semakin lama semakin membahayakan. Jurus serangannya makin lama makin aneh. Lambat laun OEYK menjadi habis rasa sabarnya. Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara siulan panjang, tubuhnya mencelat ke udara seakan hendak mengerahkan lagi ilmu capet mohunnya yang hebat. Mana mungkin Ibun Siusan memberinya kesempatan, pergelangannya bergetar, pedangnya langsung ditusukan ke depan. Meskipun pedang di tangannya hanya sebilah pedang kayu, tetapi karena tenaga dalamnya telah disalurkan pada badan pedang tersebut, maka tampaklah cahaya berwarna keperakan bagai kilat yang menyambar, menukik ke atas. Tampaknya sebentar lagi bokong OEYK pasti akan tertotok. Dengan panik OEYK mengerutkan sepasang kakinya. Di tengah udara dia berjungkir balik, tubuhnya melesat menghindarkan diri dari serangan Ibun Siusan kemudian pinggangnya meliuk, ujung pedang meluncur membalas sebuah serangan. Belum lagi serangan Ibun Siusan sampai, cepat-cepat dia mengempos hawa murninya, pedang panjangnya dimiringkan dan langsung menotok. Telapak tangan kirinya mengambil posisi menahan di depan dada, dengan tenaga sepenuhnya, dia bersiap melancarkan sebuah pukulan. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang memekakkan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Tampak Tan Ki melangkahkan kakinya menerjang ke depan sambil berteriak. Orang jahat, kembalikan liu moai moaiku telapak tangannya langsung terulur ke depan dan menghantam ke arah dada Ibun Siusan. Perubahan yang mendadak, tanpa hujan tanpa angin, tentu saja Ibun Siusan yang melihatnya sampai terpana. Tetapi dia dapat merasakan bahwa pukulan yang dilancarkan Tan Ki mengandung kekuatan yang dahsyat sekali. Sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Untuk sesaat dia tidak berani menyambut dengan kekerasan. Dia menghirup nafas sekuat-kuatnya kemudian mencelat mundur sebanyak tiga langkah. Tiba-tiba terasa serangkum angin yang timbul dari tebasan pedang menerpa dari depan, rupanya Oe Ye Keng yang tubuhnya masih melayang di tengah udara dan melancarkan sebuah serangan pada saat yang bersamaan. Dengan tampang ketolong-tololan, Tan Ki tertawa terkekeh-kekeh. Ternyata kau satu komplotan dengan penculik Liu Moai Moai ku bentaknya. Tangan kirinya mengambil posisi menahan di depan dada. Tiba-tiba dia melancarkan sebuah pukulan, serangkum tenaga yang kuat menimbulkan suara yang menderu-deru dan dengan telak mendorong hawa pedang Oe Ye Keng yang sedang meluncur datang. Dengan kecepatan yang sulit ditangkap pandangan mata, dia mengerahkan jurus naga muncul dari balik awan tiga kali yang mengandung kekuatan dasyat. Secara berturut-turut dia melancarkan tiga buah serangan. Tiga rangkum tenaga langsung mengincar tiga urat darah Oe Ye Keng yang mematikan. Serangan yang gencar dan cepat ini dilakukan dengan membalas serangan dengan serangan pula. Oe Ye Keng yang melihatnya sampai terperanjat setengah mati. Pedang kayunya segera berputar membuat lingkaran. Seiring dengan timbulannya angin pedang yang tajam, dia melesat ke depan sejauh tujuh langkah kemudian mendarat turun di sebelah kiri. Dalam waktu sekejapan mata, serem taktan Ki berhasil menghindarkan diri dari serangan dua tokoh kelas tinggi di dunia bulim saat ini. Bukan hanya Ceng Lem Hong merasa sedih sekaligus gembira. Bahkan si pengemis sakti Cian Chong juga sampai mengeluarkan suara seruan terkejut. Dia benar-benar merasa di luar dugaan. Sepasang alisnya langsung terjungkit ke atas. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan berjalan ke arah Ceng Lem Hong. Apakah tak sudah turun ke kaki bukit hektometer? Cian Chong mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tan Ki. Kenapa dia? Uring-uringan, tidak seperti biasanya mendengar pertanyaannya, serangku merasa pedih kembali menyelimuti dada Ceng Lem Hong. Tanpa dapat tertahan lagi, air matanya mengalir dengan dras. Ketika aku bertemu dengannya, keadaannya memang sudah begitu. Apakah kau melihat Liu Kou Nioh tanya Cian Chong mulai panik? Tidak, tetapi kalau mendengar nada bicaranya, tampaknya gadis itu telah diculik oleh seseorang, Cian Chong terkejut sekali. Apa? Apa yang kau katakan kata-kata yang di luar dugaannya itu, benar-benar jauh dari perkiraan orang tua itu. Meskipun biasanya Cian Chong merupakan manusia yang pandai mengendalikan diri dan tenang menghadapi masalah apapun, namun kali ini dia benar-benar terlonjak saking terkejutnya. Sepasang alisnya langsung mengerut erat. Sepatah kata pun tidak tercetus dari mulutnya. Diam-diam dia merenungkan siapa kiranya yang paling besar kemungkinannya menculik gadis itu. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas dalam benaknya. Dia ingat O. E. Y. Kang pernah menculik Mei Ling. Mungkinkah orang itu menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung kemudian diam-diam dia memerintahkan orang untuk menculik Mei Ling? Begitu pikirannya tergerak, hawa amarah dalam dadanya meluap seketika. Dia menungakan wajahnya dan mulutnya mengeluarkan siulan panjang. Tubuhnya berkelebat ke tengah arna. Iblis tua tidak tahu malu. Terimalah juru serangan memukul anjing meneteskan liur dari si pengemis tua ini lengan kanannya bergetar, dengan semit dia melancarkan sebuah serangan. Hatinya sudah yakin betul bahwa O. E. Y. Kang yang menculik Mei Ling. Dalam keadaan marah, dia tidak memperdulikan peraturan dunia kangung lagi, tangannya bergerak dan sebuah pukulan diarahkan ke dada O. E. Y. Kang. Sepasang alis O. E. Y. Kang langsung terjungkit ke atas. Tiba-tiba hatinya tergerak, aku sudah berkelahi melawan samte selama setengah harian, hawa murni dalam tubuhku sudah terhambur banyak. Apabila bergebrak lagi melawan si pengemis tua ini, aku tidak akan sanggup mempertahankan diri lebih dari 20 kali serangannya. Kenyataan di depan mata, meskipun Ceng Leng Hang sudah terlihat, namun terpaksa kali ini aku melepaskannya. Kelak cari lagi akal yang lain dan memaksanya menikah denganku, begitu pikirannya bergerak, dia berusaha sekuat mungkin menahan hawa amarah dalam dadanya. Kakinya menutul dan tubuhnya mencelat mundur sejauh tiga langkah. Mulutnya mengeluarkan suara tawa yang dingin. Memangnya kenapa kalau tidak tahu malu Cian Chong mendengus satu kali. Baru saja dia menggerakkan bibirnya dengan maksud ingin memaki iblis tua itu, tiba-tiba dia melihatkan Ki sedang tertawa sendirian. Tangannya menggapai-gapai dan menari-nari. Mulutnya pun terus berteriak, liu moai moai, jangan lari. Tunggu aku baru saja ucapannya selesai, dia langsung memacu kakinya menghambur ke depan. Melihat seorang pemuda yang gagah dan tampan dalam waktu yang singkat berubah menjadi idiot dan kurang waras, tanpa dapat ditahan lagi dia menarik nafas panjang. Kepalanya terus menggeleng berkali-kali. Hatinya sedang merasa berduka dan menyesalkan kemalangan Tan Ki, tiba-tiba terdengar Cheng Leng Hang berteriak dengan nada yang menyayat hati. Tubuhnya langsung melesat mengejar. Dalam sekejap mata, dia sudah mencapai jarak 10 depa. Tadinya yibun siusan bermaksud mengadu jiwa dengan OE Keng. Tetapi tampaknya orang ini selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Cheng Leng Hang. Baginya diri wanita itu lebih penting dari segalanya. Dari kata-kata Tan Ki yang ngaco tidak karuan, dia sudah dapat menduga bahwa telah terjadi sesuatu pada diri Mei Ling. Oleh karena itu, dia segera menyimpan kembali pedangnya dan tanpa memperdulikan OE Keng lagi, dia langsung mengerahkan ginkangnya mengejar. Terdengar suara hembusan angin yang kemudian disusul dengan berkelebatnya sesosok bayangan. Rupanya Tian Chong cepat-cepat menenteng hiolo araknya dan ikut menerjang ke depan mengejari yibun siusan dalam sekejapan mata, semua orang sudah meninggalkan tempat itu. Di atas padang rerumputan hanya sisa OE Keng seorang. Dia berdiri sendirian sambil mendengarkan wajahnya menatap perembulan. Secara mendadak dia ditinggalkan oleh orang-orang tanpa dilirik sekilas pun. Tapi dia tidak menaruh dalam hati persoalan ini. Malah mulutnya mengeluarkan suara tawa yang licik serta menyeramkan. Dengan membiarkan aku mengetahui tempat tinggal kalian, pokoknya entah pagi entah malam, suatu hari aku pasti akan berkunjung kembali dan menemui To'aso. Gumamnya lirih suaranya senyap, orangnya pun mencelat ke udara. Tubuhnya melesat ke depan bagai sebatang anak panah meluncur ke bawah bukit. Dalam sekejapan mati sudah menghilang dalam kegelapan. Di bawah sorotan cahaya rembulan yang remang-remang, tampak empat sosok bayangan berlari seperti barisan. Jarak mereka hampir tidak berbeda. Di depan mereka tampak tanki. Pemuda itu baru saja menggerakkan kaki tangannya dengan lincah menghindarkan diri dari serangan dua tokoh kelas tinggi saat ini. Tetapi sekarang dia berjalan dengan perlahan. Langkah kakinya seakan berat sekali. Seperti orang yang menyandang penyakit parah dan kerjalannya pun hampir tidak bertenaga. Melihat keadaan itu, hati cengelan hamperih tidak terkatakan. Hatinya semakin sedih. Untuk sesaat air matanya tidak tertahan lagi berderai dengan deras membasai pipinya. Keempat orang itu dengan perasaan hati yang berbeda berjalan dengan berlahan-lahan. Dari awal sampai akhir tidak ada satupun yang mengucapkan sepatah kata. Di atas padang rumput yang luas, suasana semakin mencekam dan memilukan. Tanpa sadar mereka telah berjalan kembali ke arah rumah peristirahatan. Tiba-tiba tanki seperti menemukan sesuatu, mendadak dia menjerit histeris dan menerjang ke dalam rumah. Tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba ini benar-benar diluar dugaan semua orang. Ceng Lam Hang yang paling terkejut. Kasih sayangnya sebagai seorang ibu seakan meluap seketika. Dialah yang pertama-tama menghambur ke dalam rumah agar dapat berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Begitu mata memandang, dia melihat tanki sedang berdiri termangu-mangu di depan jendela. Matanya menatap ke arah sebuah kursi goyang yang ada di sebelah kiri dengan perhatian terpusat. Ceng Lam Hang tidak tahu kursi itu, tidak lama sebelumnya diduduki oleh Mei Ling. Sedangkan tanki menatap kursi itu lekat-lekat karena mengenang pembicaraan mereka yang romantis malam sebelumnya di tempat yang sama. Sementara itu, Yi Bun Siusan dan si pengemis sakti Cian Chong juga sudah sampai di rumah itu. Seperti telah disepakati sebelumnya, wajah mereka langsung menyeratkan perasaan mereka yang tertekan. Mereka menyadari bahwa pikiran tanki pasti terserang pukulan batin yang hebat sehingga jadi kurang waras. Oleh karena itu pula, tampangnya menjadi ketolong-tololan dan uring-uringan. Hanya saja mereka merasa tidak sampai hati menyampaikannya di hadapan Ceng Lam Hang. Dengan tampang seperti orang bodoh, tanki berdiri termangu-mangu setian lama. Tiba-tiba bibirnya mengulungkan seulas senyuman. Perlahan-lahan dia berjalan menuju kursi itu dan duduk di atasnya. Kemudian tampak dia menarik nafas panjang. Dua baris air mati segera mengalir dengan ras. Seakan membayangkan diri Mei Ling yang akan menderita setelah diculik namun dalam sekejap mata, wajahnya tiba-tiba berubah hebat. Dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Kurang ajar. Kau berani menyentuh liu moai moaiku mentaknya keras. Baru saja bicaranya selesai, orangnya sudah mencelat ke atas, gerakan tubuhnya cepat bukan main. Dia melesat ke sebelah kiri, tinjungnya langsung menghwantam. Kakinya menendang. Hampir semua meja dan kursi yang ada dalam ruangan itu jungkir balik dan pecah berantakan. Penaga dalamnya sekarang sudah tinggi sekali. Meskipun dalam keadaan kacau pikiran, tetapi tenaga dalam yang terpancar keluar tidak dapat dipandang ringan. Rumah peristirahatan itu atapnya terbuat dari daun rumbia. Sebagian dindingnya juga terbuat dari kayu-kayu berbentuk balok. Mendapat hantaman yang kalap dari tangan dan tendangan kaki tanki, saat itu juga seluruh rumah bergetar bagai dilanda gempa bumi. Melihat keadaan itu, Yibun Siusan terkejut sekali. Diam-diam dia berpikir, kalau tindakan tanki ini tidak dihentikan, kemungkinan besar rumah peristirahatannya akan ambruk. Oleh karena itu, tubuhnya segera berkelebat, lengan kanannya segera terulur. Dengan gerakan yang aneh, Yibun Siusan mengincar jalan darah di belakang punggung tanki. Gerakannya ini seakan mengandung kekejian yang tidak terkirakan, wajah Cheng Lemhang langsung berubah hebat. Apa yang kau lakukan bentaknya? Lengannya terulur ke depan, sebuah hantaman diluncurkan ke depan menyambut totokan Yibun Siusan. Kedua orang itu hidup bersama di perbukitan itu sudah ada sepuluh tahunan. Sejak awal hingga akhir selalu sering menghormati. Keadaan seperti sekarang ini boleh dibilang baru berlangsung untuk pertama kalinya. Boleh dibilang saling membentak pun tidak pernah. Otomatis Yibun Siusan jadi tertegun. Cheng Lemhang menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah berubah seperti orang bodoh. Apakah kau masih sampai hati menotok jalan darahnya suara tarikan nafasnya begitu berat, di dalamnya terselit kedukaan yang tidak terkirakan. Hati Yibun Siusan yang mendengarnya jadi pelu. Tanpa terasa dia melangkah mundur dua tindak dan berdiri kembali di tempatnya semula. Begitu matanya memandang, dia melihat tingkah laku tanki seperti orang gila sudah berhenti. Tetapi dia berdiri tegak sambil menatap ke arah pintu lekat-lekat. Jari tangannya menunjuk, mulutnya tertawa lebar. Liu Moai Moai, kau sudah kembali? Airh, kau benar-benar membuat aku menderita memikirkan dirimu, hatinya mendapat pukulan batin yang hebat. Tetapi karena dia terlalu merindukan Mei Ling, di depan matanya seakan muncul bayangan gadis itu. Dia seakan melihat Mei Ling sedang tersenyum ke arahnya, tanpa sadar dia mulai melangkah ke arah pintu. Tiba-tiba ia seperti tersandung sesuatu, kakinya menjadi goyah kemudian tersuruk ke depan. Cheng Leng Hang terkejut setengah mati. Anakki sambil berteriak, orangnya sudah menghambur ke depan. Dia membungkukan tubuhnya dan memeriksa seluruh tubuh Tanki dengan teliti. Dia takut anaknya itu mendapatkan luka karena terjatuh tadi. Siapa nyana, Tanki benar-benar sudah berubah. Begitu terjatuh, dia langsung bangkit kembali. Tiba-tiba dia merasa ada segumpal darah yang hangat meluap melalui ulu hatinya. Kedua matanya langsung berkunang-kunang. Hoak! Hoak! Anak muda itu memuntahkan darah sebanyak dua kali berturut-turut. Seluruh kepala dan wajah Cheng Leng Hang sampai terciprat sehingga penuh noda berwarna merah. Kali ini Cheng Leng Hang benar-benar kalang kabut. Dia menjadi panik sekali. Untung saja Yibun Siusan berdiri di sampingnya. Laki-laki itu segera maju dan mengulurkan jarinya untuk menotok tiga buah jalan darah Tanki. Cian Cong malah tersenyum simpul. Bocah kilit ini sudah mengeluarkan gumpalan darah yang membeku dalam hatinya. Hal ini malah mempermudah masalah yang ada, katanya. Cheng Leng Hang mendengarkan wajahnya yang basah oleh air metu dan penuh noda darah. Apa yang harus kita lakukan Cian Cong mengangkat Hiyolo araknya dan minum sebanyak dua teguk. Kembali bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Penyakit hati terus harus diobati dengan hati pula. Rencana kita sekarang, lebih baik biarkan dia beristirahat dulu sejenak. Lalu perlahan-lahan kita mencari akal untuk menemukan Lu Kou Niu. Sayangnya, pertemukan besar dunia bulim tinggal beberapa hari lagi. Apabila kesehatan anakki sudah pulih kembali, tentu sudah terlambat merebut kedudukan Beng Cu. Yei Bun Siusan menarik nafas panjang. Apa boleh buat, asal anakki bisa disembuhkan kembali, sudah merupakan keberuntungan besar di antara kemalangan. Terima kasih telah menonton!